Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat gudali ketemu lagi dan di depan saya sudah ada gadget lagi nih guys ini adalah Xiaomi Redmi 9T untuk RAM 6GB internal 128GB harganya termasuk stabil nih guys meskipun sudah banyak bermunculan model-model baru dari Xiaomi Oke ini dia penampakan boxnya di sebelah kiri ada tulisan Redmi 9T bagian bawah kosong di sebelah kanan juga sama ada tulisan Redmi 9T dan atas juga polos aja guys ini dia untuk menampakan bagian belakang dari Redmi 9T ada beberapa jargon-jargon fitur penting dari Redmi 9T yaitu diantaranya 48MP AI quad kamera ukuran baterainya 6000mAh prosesor menggunakan Snapdragon 662 dan layarnya 6,5 inch full HD plus jaringannya sudah 4G LTE dual sim berikut dengan micro SD slot RAMnya 6GB dengan member internal 128GB dan untuk warna ini yang Ocean Green untuk port chargingnya sudah menggunakan Type C ya guys langsung kita unboxing saja untuk Xiaomi Redmi 9T selamat menikmati Yang ada di dalam box Di paling atas ada ucapan terima kasih Dari direktur Xiaomi Indonesia Mr. Alvin Dan berikutnya ada box aksesoris Berwarna putih Kita cek apa saja yang ada di dalam box putih ini Designed by Xiaomi Ada SIM injektor Kemudian di dalamnya ada Buku panduan dan kartu garansi resmi dari Xiaomi Ini enaknya guys ya Xiaomi sekarang udah jarang yang garansi-garansi distributor gitu guys Beda jaman waktu 4A seris itu banyak banget yang bukan garansi resmi Sekarang kayaknya sih kebanyakan garansi resmi semua guys Ini dapet casing warna transparan Jelly case lumayan nih guys Berikutnya ada handphone nya Oke kita taruh dulu Berikutnya di box paling bawah Ada kabel data Untuk charging ini sudah menggunakan type C Ini bisa di cek disini Dan yang terakhir ada kepala charger nya nih guys Ini sudah fast charging Ini dia penampakan Redmi 9T Di bagian penutup layarnya Seperti biasa ada fitur kunci yang menjadi andalan dari Xiaomi Redmi 9T 48MP AI buat kamera Baterai 6000 mAh Snapdragon 662 dan layar 6,5 inch full HD plus Oke langsung kita buka saja Ini warna ocean green Oke Ini dimensinya cukup compact nih guys Meskipun 6,5 inch gak terlalu terlalu bongsor Mungkin karena memang kita sudah terbiasa dengan layar besar dan lebar sih guys Di bagian depan ada penampakan untuk selfie kamera 8MP Ini layarnya masih poni Belum punch full gitu Dan di atasnya ada earpiece Di bagian bawah ada speaker Ini karena stereo guys ya Ini speaker bawah Kemudian di tengah ada port USB type C untuk charging Dan sebelahnya ada lubang mic Di sebelah kiri ada SIM tray Untuk dual SIM plus micro SD nya Sedangkan di bagian atas ini ada speaker kedua Karena stereo nih guys ya Kemudian di sebelahnya ada jack audio 3,5mm Kemudian ada microphone lagi Jadi mic nya juga 2 nih guys Di bagian kanan ada tombol power Ini sekaligus untuk sensor fingerprint Ini di samping gini guys untuk fingerprint nya Dan di atasnya ada volume control, volume plus dan volume min Ini dia bagian belakangnya Wow terlihat mewah guys ya Dan tulisan Redmi nya wow pede banget Ini gede bisan guys Back cover belakang ini meskipun terlihat mengkilat Tapi ini ngegrip gitu guys Jadi gak terlalu licin Ini enak sih Jadi jari-jari gak terlalu terlihat Kalau yang ada grip-grip nya gitu beda Kalau yang glossy gitu guys Di bagian atas ada penampakan untuk kameranya Quad camera Oke kita lihat lebih detail untuk kameranya Di bagian bawah ada LED flash Di atasnya ada kamera utama 48MP Yang tengah 2MP Yang tengah 2MP untuk depth Dan untuk paling atas itu kamera 13MP Sedangkan untuk makro itu yang di sebelah samping kecil gitu guys Oke Super kuat kamera Kesan saya pegang handphone ini cukup mewah dan elegan Oke langsung kita hidupkan guys ya Untuk Redmi 9T Untuk MIUI di Redmi 9T sudah menggunakan versi MIUI 12 Dan untuk setting memang yang sering saya keluhkan nih Untuk Xiaomi setting awalnya terlalu lama nih guys Ini dia untuk home screen dari Redmi 9T Untuk tombol home, present apps dan tombol back Ini sudah input di layar ya guys Jadi layarnya tetap kelihatan full view Untuk antarmuka MIUI Pasti anda sudah nggak asing lagi guys ya Cukup swipe ke kiri ke kanan Atau bisa swipe dari bawah ke atas Juga bisa untuk menampilkan aplikasi-aplikasinya Ini bloatwarenya memang ya ada lah Nggak banyak banget Tapi kalau memang nggak nyaman Nanti bisa dihapus aja aplikasi-aplikasi yang memang tidak dibutuhkan Kebanyakan sih aplikasi sosmed Dan ada juga beberapa games termasuk PUBG Mobile Sudah ada di aplikasi bawaan Redmi 9T Untuk mempermudah pencarian aplikasi Sudah dikelompokkan menurut jenisnya Seperti untuk aplikasi komunikasi Hiburan, fotografi, alat, bacaan dan hiburan Belanja dan permainan atau games Sedangkan untuk shortcut center Seperti ini penampakannya Dan ini juga bisa di edit sesuai dengan keinginan kita Mana saja yang akan ditampilkan di shortcut center Untuk space memory internal Dari 128GB ini sudah terpakai 20GB Ini nanti bisa dihapus aplikasi-aplikasi bawaan yang memang tidak kita perlukan Sedangkan untuk antar muka kamera di Redmi 9T Ada 11 mode perekaman Di antaranya bisa kita cek di bagian kamera disini Yang pertama ada mode foto Kemudian berikutnya ada mode portrait Dan selanjutnya di selengkapnya Itu ada mode malam hari atau night Mode 48MP Mode video singkat Mode panorama Mode dokumen Mode gerak lambat atau slow motion Mode selang waktu atau timelapse Berikutnya mode video Dan terakhir mode profesional Setting kamera di bagian atas yang meliputi LED Flash, HDR, AI, Filter, Google Lens Dan setting selengkapnya untuk Redmi 9T Setting fingerprint di Redmi 9T ini gabung dengan tombol power dan cukup cepat Untuk sandi dan keamanan di Redmi 9T ada 4 ya guys Ada menggunakan sandi, fingerprint, face unlock, dan menggunakan perangkat bluetooth Untuk sensor fingerprint saya cukup terkesan cepat banget nih guys untuk kerjanya Hanya sekali toil sentuh gitu langsung terbuka Jadi nggak perlu susah-susah lagi meraba-raba di bagian belakang Sedangkan untuk face unlock ini meskipun agak jauh juga langsung terbuka gitu aja nih guys Pokoknya jempol banget deh untuk face unlocknya nih cepat banget untuk Redmi 9T Selanjutnya untuk kualitas sound dari Redmi 9T Keren banget nih guys karena speakernya stereo Ini bisa disimak bersama ya untuk sound dari Redmi 9T Ini saya volume maksimum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Speaker stereo-nya keren banget dan ada jack audio 3.5mm, jadi yang masih punya headset lama masih bisa dipakai. Oke guys, sebelumnya tadi untuk unboxing Redmi 9T, jangan lupa subscribe, like, dan share ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.